Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami dari BPM Ciki Media Pondok pesantren Jamia Turkuro Al-Qutia Astarafiyah Yang kita cintai Dari kemarin kan ada pembahasan itu Katanya cari suami yang dimana sih Yang buat kita ya para wanita yang baik itu dimana Soalnya kemarin kan Ustaz Sandrani udah ngerangin Udah ngerangin calon istri yang baik itu dimana Sekarang kan kita juga pengen Aku juga pengen tanya Oh gimana sih cari suami yang baik Di daman, yang soleh itu gimana Akhirnya dari sini kita Tim BPM Ciki Media mengundang Salah satu santri dari Kendal Yaitu Mbak Lobita Mbak Lobita Kortias Tuti Dia juga sebenernya ya belum menikah Tapi ya kita sering-sering bareng aja Gimana enaknya, oh dari kitab apa gitu Langsung aja ya Mungkin kita bisa bertanya kepada Mbak Lobita Gimana sih calon suami idaman dan soleh bagi kaum hawa Bisa kita langsung tanyakan Mbak Lobita Ya terima kasih Mbak Anies yang sudah memberikan kesempatan pada saya Untuk menjelaskan kriteria suami idaman Yang mungkin Saya sendiri sih Belum pernah apa itu merasakan Bagaimana mempunyai seorang suami Tapi Berhubung saya Dipanggil disini untuk Bersharing bersama Mbak Anies Kumala Dan bersama teman-teman PPJG Media Semuanya Nah ini saya akan menjelaskan Satu persatu yang saya pelajari Di Monde Pesantren Saya ambil dan saya rangkum Yang saya dapatkan dari kitab dari Bapak Ulama Dan ini saya ambil dari Apa itu namanya Ulama Imam Tirpidi Nanti akan saya jelaskan bersama-sama Dengan Mbak Anies Kumala Nah ini jadi saya akan Akan merangkum bersama ini Mbak Anies Ini yang pertama itu Berdasarkan agama Berdasarkan agama Berdasarkan agama padahal Sekarang itu banyak banget Banyak banget tren yang agamanya beda Ada yang Maksudnya yang cowok itu islam Yang cowok itu kristian itu terus Gimana hukumnya yang menanggapi Tentang beda agama seperti itu Dan apa-apa Ini Mbak Anies Berdasarkan agama itu bagaimana sih Sekarang kriteria Suami Sholeh itu berdasarkan agama Dia itu Seorang laki-laki Yang mampu menjalankan syariat Syariat agama Misalkan suaminya Mbak Anies Kumala Besok seorang Kristen Ya suami kan menjalankan Tentang masalah syariat Yang ada pada agamanya Nah kita kan islam Alhamdulillah kita sama-sama islam ya Mbak Anies Jadi gini loh Seorang suami itu Apalagi suami kita itu kan seorang muslim Dia harus mampu menjalankan syariat islam Nah itu loh Syariat islam itu kan banyak Kadang bagaimana sih Yang diwajibkan Yang dimakruhkan Yang diharamkan itu Orang suami harus bisa Membimbing kita gitu loh Membimbing dalam hal segi apa ya Mbak Romita Mungkin Mbak Romita bisa jelasin Apa yang harus Wajib dibimbingnya suami untuk isi itu bagaimana Semuanya Mbak Anies Gitu loh Dari segi apapun Dari segi Haram Yang diharamkan Dalam syariat islam Karena kita muslim ya ini ya Kita kan Pembahasannya itu Suami soleh Yang muslim ya Jadi dalam Membimbing yang diwajibkan itu apa Yang diharamkan itu apa Misalkan lah Saya kasih contoh Dalam babakan sholat ya Mbak Anies ya Nah babakan sholat Dia seorang suami itu Harus memajarkan Ilmunya sholat itu apa saja sih Kan misalkan ada rukunnya Ada wajibnya Sebelum sholat itu Kita wajib apa Bebundu Cara wudhu itu bagaimana Gitu loh Nah terus Ada gini saya contohkan Seorang kaum wanita ya Kan itu kan Kita mengalami Hal menstruasi ya Mbak Anies Nah seorang suami itu Dia tuh Tidak hanya untuk Tidak hanya menjalankan syariat Tapi dia juga harus paham Dengan ilmunya Begitu loh Menstruasi itu kan Ada juga ilmunya Sholat juga ada sih Ya Jadi Ketika Banyaknya Banyaknya Kita menstruasi itu berapa Dan sedikit Sedikitnya itu berapa Kita Seorang suami juga harus bisa Teman bimbing kita Jadi Jadi kalau Lebih dari 15 hari itu Namanya apa Kalau Tidak ada satu Hari satu malam itu Namanya Pak Kita kan seorang suami kan Harus tahu gitu kan Nah itu Terus kalau setelah Menstruasi Kita itu wajib apa Itu seorang suami harus juga Masih tahu ke kita Walaupun Contoh kita Kan sandrian Yang insya Allah itu juga Dipelajari dengan masalah Menstruasi Tapi Setidaknya Seorang suami Yang suami itu Dia Mempunyai ilmu Agama Sehingga dapat Memimpin kita Dengan baik Oh gitu ya Mbak Robita Yang tadi kan pertama Berdasarkan agama Terus yang kedua Berdasarkan apa Mbak Robita Nah yang pertama Tadi kan berdasarkan agama Nah ini Yang kedua ini Berdasarkan akhlak Mbak Jadi seorang suami itu Tidak cukup Walaupun agamanya Ilmunya itu Baik Tapi dia juga Harus mempunyai akhlak Mbak Hanis Nah Akhlaknya bagaimana sih Yang pastinya ya Akhlak baiklah Masa ya akhlak yang buruk Kita tangankan Dan kehidupan suami Dan kehidupan keluarga Mbak Hanis Yang pertama Itu adalah Seorang suami Harus mempunyai akhlak Yang baik Seperti apa sih Jujur Itu adalah penting Dan keluarga Selalu bersabak Mengalah Ataupun Ikhlas Dan Bijaksana Dan Hal ini Harus kita teratkan Dalam sikap-sikapnya Seorang suami Ketika Membimbing Ini Anak-anak dan istrinya Gitu loh Dalam Kita Menerahkan Dalam kehidupan sehari-hari Seperti menyayanginya Menyayangi Anak-anak dan istrinya Selalu Setia Mada istrinya Tidak mencerikannya Apalagi sampai Menyelikuhinya Amin Tidak 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 Sekarang itu kan Nikah Terus Mencerikannya Ini Ciri-ciri suami yang suai itu Adalah suami yang disitu itu Kalau ada konflik apapun Dia selesaikan dengan baik Terut kata yang baik Jujur Itu juga Suatu Perduan yang Saling terbuka Saling terbuka Mbak Anies Jadi Yang kedua itu Berdasarkan akhlak Yang isinya sudah saya tuliskan tadi Mbak Anies Oh gitu ya Mbak Nobita Tadi kan dari segi akhlaknya Terus Kalau dari segi ekonomi itu Bisa dipandang juga Dipandang Mbak Anies Karena gini loh Seorang suami itu Yang masih menduduki gelar pengangguran Itu tidak dapat disebut dengan Suami yang soleh Karena apa sih Wajibannya seorang suami itu adalah Menafkahi Anak-anak dan istrinya Gitu loh Jadi Jika Seorang suami Disitu Kok masih Mempunyai kedudukan Seorang pengangguran Dia belum dapat menjadi Suami yang soleh Walaupun agamanya baik Dan mempunyai ahlak yang baik juga Karena seorang suami itu Wajib menafkahi istri dan anak-anaknya Maka dari itu Ekonomi itu juga penting Mbak Anies Dalam kehidupan keluarga Tidak hanya agama Tidak hanya Mempunyai ahli yang baik Tapi Berdasarkan ekonomi itu juga penting Gitu loh Ciri-ciri yang ketiga Oh ya Seperti itu Oh begitu Mbak Nobita Jadi Kalau suaminya yang Misalnya ya Kerja Terus sampai Dari pagi Sampai siang Sampai malam Kayak gitu Sampai tidak ada waktu Buat istri sama anak-anaknya Itu sebenarnya salah atau benar sih Mbak Nobita? Ya Salah Mbak Anies Kenapa Misalkan suaminya itu bekerja Dari pagi Sampai siang Sampai sore Malam Hingga Lebih parahnya lagi Menjelang pagi lagi Itu salah gitu loh Karena Seorang suami itu Juga Ia harus menyempatkan waktunya itu Untuk Keluarganya gitu loh Tidak hanya untuk Mencarnafkah Nah ini Yang keempat Yang akan saya jelaskan kepada Mbak Anies Dan teman-teman PPJK semuanya Yang ini masalah Sosialisasi Dalam keluarga Karena apa? Sosial itu juga harus dipandang Seorang suami Misalkan Dia bekerja dari Pagi Siang Sore Sampai malam Dan menjelang pagi lagi Itu Tidak baik Mbak Anies Untuk keluarga Karena apa sih Seorang suami yang baik itu Ia yang mampu mengelola waktunya itu Untuk keluarganya Nah Atau bisa dibilang itu Untuk bersosialisasi untuk keluarganya Nah Ini Yang keempat Yang akan saya jelaskan Berdasarkan Sosial Untuk Ciri-ciri Suami yang soleh Itu berdasarkan Sosialnya Nah Jadi suami yang soleh Itu Mbak Anies Dia itu yang mempunyai sifat Ibaikui Dia itu bijaksana Dengan keluarga Serta Yang paling penting ini Mbak Anies Dia itu tidak membanding-bandingkan Kita dengan Istri tetangganya mungkin Membandingkan dalam segi apa-apa Ulam ya Tidak tahu Nah itu Jadi Kehidupan keluarga Mbak Anies Oh begitu ya Mbak Nobita Jadi Untuk Teman-teman Penggemaran BCG Media Dari kesimpulan tadi Mbak Nobita Bisa kita Rangkum bareng-bareng ya Yang Tadi gimana sih Cara mencari Calon suami Yang soleh itu gimana Yang satu Tadi dari Segi Agamnya Akhlaknya Ekonominya Yang keempat itu Sosialnya Mungkin Dari Kita Sari keren ini Bisa mendapatkan Pelajaran Bukan dari Saya juga Dari Mbak Nobita Dari teman-teman Media juga Bisa mendapatkan Pelajaran Yang Kita sering dari bareng ya Mungkin itu kesimpulan Dari kami Dari BPJG Media Kurang lebih Yang mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata